Ah 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 sakit Udah intinya aja, lu pada mau balik lagi kagak kekosan Juh ngapainan Ya ngapain Ya terus lu mau pada disini aja Ya iyalah, orang gua udah bilang sama bapak gua kalo gua udah gak kerja Ah serius lu bi? Iya serius, kemarin gua ngomong aja pas lagi dia santai Kan enak tuh ngobrolnya Terus apa kata dia? Ya gak apa-apa sih dia bilang, istirahat aja dulu di rumah Kalo emang belum dapet kerjaan baru Boih kan itu mah Anak kesayangan Jee enak lu mah Gua mah belum bilang Ya ayolah Yot Ya ayolah Yot Bilang aja ya ke Yot, kasian bokap lu ngarep-ngarep Dosa lu nipu orang tua Ya gimana Bi, gua gak tegang ngomongnya Ya lu lebih parah kalo gak bilang Yot Mau sampe kapan lu bohong sama bapak lu? Eh iya sih Menurut lu gimana bagusnya? Udah mending gini Yot, gua tanya dulu Lu mau ikut kita lagi kagak ke Jakarta? Eh kagak lah nak Ngapain juga gua disona? Disona juga kan harus punya bekel buat makan Lu mah enak di jatah sama mal lu Nah kalo emang lu kagak ikut Mending lu belak-belakan malam ini Kalo lu sebenernya belum kerja Masalahnya subuh ini kan kita berangkat Hmm iya Yot Gitu ya? Iya Yot, gua setuju sama si Kona Daripada lu pusing sendiri ngumpetin sesuatu Eh ini gak sembarangan lu Yot Eh iya sih Apa perlu kita bantuin ngomong sama bokap lu? Gak usah gak usah Gak usah nak Serius Yot? Eh udah ntar gua aja deh yang ngomong kalo gitu Iya Yot Mending begitu Tapi kalo bapak gua marah gimana ya? Gak bakal Gak bakalan Yot Dia juga ngerti sama keadaan lu Ya masa marah sih? Yah lu mah gak tau bapak gua sih Ya terus gimana? Hah? Yaudah yaudah Ntar gua coba dulu deh Ya coba aja dulu Yot Ya coba aja dulu maksudnya Iya ya deh Nah Ayo balik ah Nantuk gua Yah lemah kan Yaudah ayo ayo Yaudah ayo Bubar Dih nomor siapa dah? Halo siapa ya? Halo Bi Ini kok Charles Bi Kok? Iya Bi Sorry ya Kokoh pake nomor baru Abis nomor Kokoh kamu plongkir ya? Iya kok Yaudah gak apa-apa Kamu pasti marah sama Kokoh ya? Enggak Kok Lagi nenangin diri aja di kampung Anu ada apa ya Kok? Anu Bi Kamu mau gak kerja lagi disini? Waduh beneran Kok Iya Kokoh serius Maafin Kokoh kemarin Kokoh egois Langsung pecat kamu tanpa mikir-mikir panjang Soal itu udahlah Kokoh lupain aja Iya Bi Tapi maafin ya Iya-iya Kok Jadi gimana Bi? Kamu mau kerja lagi disini? Abis anak-anak kerjanya gak ada yang bener Bi Cuma kamu yang rajin kerja disini setahu Kokoh? Sebenernya sih saya Gimana ya? Nanti Kokoh tambahin deh gaji kamu ya Mau kan ya? Waduh Sebenernya ini kesempatan gue nih Gini Kok Kokoh butuhnya berapa orang ya? Ya satu dong Bi Memang sih kemarin-kemarin Kokoh butuh dua orang Baru aja kemarin Kokoh udah dapet satu orangnya Ya Kok Kenapa Bi? Buat temen kamu itu ya? Iya Kok Kasian dia Ya kamu berangkat aja dulu Gampang itu nyusul kalau Kokoh butuh orang lagi ya? Eh gimana ya? Gimana mau gak? Ya kalau gak mau gak apa-apa sih Kokoh juga gak bisa maksa Biar Kokoh cari yang lain aja kalau gitu Eh jangan-jangan Kok Saya juga butuh kerjaan Kok Nah iya Bi Ngapain kamu di rumah juga? Mending kerja ya Yaudah yaudah Iya iya ya Kok Berangkat kapan Kok kira-kira? Pagi ini kalau bisa Bi Kokoh banyak banget pelanggan minggu-minggu ini Aduh Repot banget pokoknya Eh pagi ini ya? Iya iya siap siap Kok Kalau gitu saya berangkat deh subuh ini Iya iya Bi Makasih ya Bi Oh iya iya Kok sama-sama Yaudah Ya Allah Asian banget sih Piot Gue jadi gak enak Apa gue ajak aja ya? Tapi siapa yang motong jawab? Hah Ntar aja deh Gue kabarin dia kalau udah ada lakor di bengkel Gimana ngomongnya ya? Kok gue malah deg-degan sih Ah Eh Pak Pak Yaud Kenapa Yaud? Buka aja Kenapa lu? Bapak mau tidur ya? Iya Ngantuk gue Kenapa lu? Kagak Kirain lagi ngapain? Ada apa Yaud? Kagak Kagak Udah tidur pak Iya Lu juga tidur sana ya Lu mau berangkat kan besok? Oh Udah ntar gue yang bangunin jam 5 subuh ya Iya 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 pak Iya Yaudah sana tidur Jangan begadang Ntar susah dibanguninnya Iya pak ya Yaudah ya Iya iya Aduh Bego banget sih gue Jadi kejebak sendiri kan gue Apa gak ada curiganya gitu sih bapak sama gue Kalau sebenarnya gue itu belum kerja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kona Eh Kona Bangun berangkat ya Eh Iya iya pak Yaudah Jangan tidur lagi nak Iya iya Pak Bangun dulu pak Robby mau berangkat Loh Berangkat kemana bi Robby ditelepon ke Charles tadi malam Suruh kerja lagi Alhamdulillah kalau gitu bi Iya pak Robby semalam mau bilang Tapi bapak udah tidur Iya Bapak ngantuk Yaudah kalau mau berangkat sana Naik kereta jam berapa Ini kereta kedua sih Bareng sama anak-anak Oh Sama anak-anak juga Yaudah sana Hati-hati aja Iya iya Yaudah pak Robby berangkat ya Assalamualaikum Iya iya bi Waalaikumsalam Maafin gue ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yaudah bangun yaudah Udah bangun belum lo Yaudah bangun eh Udah jam lima Yaudah bangun eh Udah gue bikinin nasi goreng no Alah lo dibangunin Diem aja lagi dipanggilinnya Pak Peot mau ngomong dari semalam Tapi peot gak enak Ngomong apaan Tapi bapak jangan marah ya pak Ya kagak Kenapa lo Sebenernya Peot belum kerja pak Peot juga belum pernah kerja di bengkel Peot gak ngapa-ngapain di Jakarta pak Peot masih pengangguran Pak Bapak Maafin peot ya pak Peot bohong sama bapak Lo tega bohongin orang tua Yaud Tapi peot gak ada maksud buat bohongin bapak Yaud cuma gak mau bapak tau Kalau peot gak kerja disono Ya kan lo tinggal bilang Yaud Gak usah lo kemarin pura-pura video callan segala Ya itu karena peot gak mau bapak tau pak Gak usah gitu Yaud Gue akan jadi ngarep-ngarep Orang tua mana yang gak seneng denger anaknya kerja enak di kota Ya iya pak Makanya peot minta maaf Udah 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 Yaud Dosa lo bohongin gue Gini-gini gue bapak lo Yaud Hargain gue ngapa sedikit Lo mah gak tau Gue udah janji sama orang-orang no Mau bayar utang pas lo gajian Cuma lo yang gue harapin disini Lo kok malah begitu sih Tiap hari gue doain lo Biar lo kepake sama bos lo disono Iya pak Udah sono kemana ke lu ah Gak usah pulang-pulang kalau gitu ah Lepaset Ruah Ruah complat Tepat nu